Selamat datang di Ikur Channel, tempat di mana kisah-kisah fabel klasik bertemu dengan zaman modern. Bersiaplah untuk terhanyut dalam kompilasi cerita yang menggabungkan hikmah alam dengan sentuhan era digital. Mari mulai petualangan kita. Number one Pada suatu ketika, ada seekor beruang lapar ingin mencuri madu dari sarang lebah. Tanpa diduga, setiap kali beruang mendekat, madunya berubah menjadi bunga. Lebah rupanya punya mantra penyihir. Pesan moral, jangan meremehkan lawan, meski tampak kecil. Number two Pada abad ke-14, rusa dengan kakinya yang panjang menantang tupai dalam lomba-lomba tinggi. Perlombaan pun dimulai. Rusa terbelalak melihat kenyataan, kecewa, dan akhirnya malu. Ternyata, tupai dengan gesit memakai trampolin kecil dan melompat lebih tinggi dari rusa. Pesan moralnya, kreativitas dan inovasi bisa mengalahkan bakat. Number three Pada acara komedian terlucu di hutan. Buaya, dengan lelucon-lelucon besar tentang kehidupan sungai, yakin akan menang mudah. Namun, cicak dengan humor ringannya tentang dinding dan lampu malah membuat seluruh hutan tertawa terpingkal-pingkal. Pesan moralnya, kadang-kadang humor ringan lebih efektif daripada lelucon besar. Number four Dahulu kala, ada seekor burung hantu. Dia dijuluki sang penguasa malam, menantang merpati untuk terbang di malam hari. Namun, tanpa sepengetahuan siapapun, merpati membawa senter kecil dan dengan panduan cahayanya, ia bisa terbang dengan baik meski di malam hari. Pesan moralnya, persiapan dan adaptasi adalah kunci sukses. Number five Pada abad ke-14, tiba-tiba laut bergemuruh. Ikan hiu, yang dikenal sebagai raja lautan, yakin dapat berenang ke dasar lautan lebih cepat dari kepiting. Namun, kepiting dengan cangkangnya yang berat langsung tenggelam dan mencapai dasar lebih dulu, sementara hiu masih berusaha. Pesan moralnya, terkadang, apa yang tampak sebagai kelemahan bisa menjadi kekuatan. Number six Beberapa abad yang lalu, penghuni hutan geger akibat badak dan kumbang bertarung dalam lomba balap. Badak, dengan kecepatan larinya, menira ia akan menang mudah. Tapi kumbang, dengan kecepatan terbangnya, melintasi garis finis sebelum badak bahkan mencapai setengah jarak. Pesan moralnya, jangan meremehkan lawan, terutama jika Anda tidak tahu kelebihan mereka. Number seven Pada suatu hari yang telah ditentukan, gajah mengajak semut untuk bertanding siapa yang bisa membuat suara terkeras. Gajah yakin ia akan menang dengan mudah. Namun, ketika pertandingan dimulai, semut memainkan speaker bluetooth dengan volume maksimal. Gajah kalah, semut pun tersenyum penuh kemenangan. Pesan moral, ukuran bukanlah penentu kekuatan. Number eight Dalam sebuah kontes masak, terjadi persaingan sengit antara sapi dan ular. Sapi, dengan susunya yang lezat, berpikir dia akan memenangkan kontes masak dengan kue kejunya. Ular, yang hanya bisa memasak dengan ala kadarnya, mengejutkan semua orang dengan membuat ramen pedas. Ternyata, semua hewan suka pedas. Sapi pun kalah telak. Pesan moralnya, kadang-kadang apa yang tampak aneh bisa jadi pilihan yang mengejutkan. Number nine Dalam sebuah festival karya seni, terjadi persaingan sengit antara gajah dan laba-laba. Gajah dengan belalainya membuat lukisan indah dengan sapuan lebar. Laba-laba, dengan jaringnya yang halus, menciptakan karya seni tiga dimensi. Meski kalah dalam voting, karya laba-laba menjadi perbincangan karena kerumitannya. Pesan moralnya, kesuksesan tak selalu diukur dengan pujian, tetapi dengan dampak yang ditinggalkan. Begitulah akhir dari petualangan fabel kita hari ini di Ikur Channel. Setiap cerita membawa pelajaran, dan kami berharap Anda membawa hikmah dari setiap kisah yang kami sajikan. Jangan lupa bergabung kembali dengan kami untuk lebih banyak fabel yang menginspirasi. Selamat beraktifitas, dan sampai jumpa di cerita berikutnya. Terima kasih telah menonton!